Intro kembali tim cimat punya cerita dengan judul diwedeni sundel bolong kiriman dari jio alias pak jo dusun paplingan dugoh kidul kecamatan ngasem hujinegoro 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 kedatian iki pancen kisah nyoto bener-bener enek ora rekayasa utowo karangan cerita cerita iki sekitar tahun seusang atus swidak papat trikolo kuiseh dipimpin marang bah tinggi dareman hawan kuibah inggi dareman nyeluk mbah jogoboyo layman jaga bayar tolong kumpulnya wong wong nah harap dia acara wong mbah ini lu jogoboyo aku rencana wid jati gede gede singono kuburan jati malang rencana ku retak tegor tak gawi pager kuburan kono wah 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 jawab mbah jogoboyo layman wid jati kuigawat lomba digawi umah sundil bolong ne ora dipapakno digorekno pangguran disik mengkumundak ganggu naboh tontonan wailak wistomba sisuk wong wala yopodo teko orang jogoboyo api dikandani wai yowis nek ngonombah wong wong tak kandani sisuk jam jajawan kon kumpulan no ngonimba inggi wong wong banjur teko mbah inggi dareman meni sambutan bapak-bapak sedoyo matur suun rawuhipun pulau gadah niat mincing-incing bapak-bapak jam pitu esuk pulau kengken nebang kayu jati wonton kuburan jati malang jawab wong wong ya mbah nge rencana kulo kayu neniku badai damel pager kuburan pun naling nge bapak-bapak mbeta perkol kali geraji mbeta perkol selamat menikmati mendung peteng banjur teko koralet sui udan dris campur angin campur bledek banjur ono bledek gedi toko celeret kayu jati sing rencanane arep ditegor sisuk adjur loro karone disamber karu bledek udhanewis terang mbah bayan sarmo ngerti kedatian kui banjur kondo marang bayi inggi bariman aduh aduh mba inggi anapa yan ayu jati sing nok jati malang rencanane sing sisuk ditegor disamber bledek mbah anjur tumpur gak kena digai bekakas mbah inggi bariman dikandani mbah bayan sarmo godek godek wah 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 berarti kayu ngga ntuk ditegor yan asap 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 Terima kasih telah menonton! 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 Lalu berker travel! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Butik nonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Bersama tim Trump Salam Cimatres, salam misteri. Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Demit Gareng kiriman dari Jackie Cimatres Alaskum. Salam Cimatres, salam misteri. Sampai ing salah sawi jening Dino cerita ikita alami. Sebut wai jenengku Joko, nanging koncoku kabeh nyelok aku Jack. Amar gokwi tokoh idola kuning film Titanic. Karo koncoku sing jenengi Dalijo, nanging biasa diceluk growl karo koncok kancane. Sore iku dan rimis-rimis aku ngerti Dalijo numpak montor karo nggawa bedil. Dalijo mendekodisik, mendekodisik Joko, leren disik. Dalijo banjur mandek jagang montori. Awak mungkin mari berburu ya Joko. Iya Jack, aku mari tekan alas. Tak delok Bapak Tani Mbah Gareng kok ijek akeh tipak celengi. Mungkin wai lek bengi yo ijek akeh tenan yang kono celengi. Oleh awakmu wani tenan mengkubengi ayo dibudali wong loro piejo. Wah, lalik aku ya Pak Gawani tojek jek jek. Wish, saya kesewet mengkubengi Jampiro jek budali. Mari sholat isak jo ayo dibudali. Nanging aku kurung-kurung cerita oleh Bapak Tani Mbah Gareng pirodo angker loh jo. Wish, toh, lalik awad diwi orang jiwit ya orang bakal kejiwit wis. Ayo dipositif toh. Bapak Tani Mbah Gareng pirodo angker. 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 Pak Tani Mbah Gareng pirodo di media di kabah. Sagara Marga Tippara kan hitung �. Bapak Tani Mbah Gareng pirodo angker. Paka Tani Mbah Gareng pirodo angker. Pernah wingock atas salat ali. Atau tiga Clearly meng proyectil. Tet عند-tiga dipotong otak. Pak Tigara pas tripul 2020-lambu yang nyiru buk. Iki di lupa tersebut tersebut angker. tapi demit, montor tak setah terpindah lokasi ini ngalah semagungan lagi wai motor tak pakir no, ono kebu jejer-jejer ning pinggir dalan terus ono wong kuo singetut nih banjur tak pakoni mbah, sampean kriani pundi jam si jiwangi kok tak si angon lakonu itu lak omahku mas jane sampean itu apa nih di to mas kalo badi tengah alas madungan mbah alas madungan ku yaduh karo kene apa sampean gak pingin mampir disik nih omahku mas aku tak kok dalijo sing tangani ngejer kat demen piejo apa pina ewa di wiki mampir disik ya wis rapapa omah iwang tuwaku ikuno banget kabeh teko kayu karo dilai isih ngawi ublik jaman bien ningkono aku karo dalijo leren leyeh leyeh tak delok dalijo matane wis ngantuk karo lenggah dingklik sampe keturun orang kerosongan tiwis iso banjur tangi aku kaget dingklik sing tak semen denida tiwit jati tak gole i dalijo turu semampir ki jeng kuburan dalijo tak gugah banjur kaget apa ee diwiki ning dijek jebulu wong tua sing ngajak apa ee diw mampir rumah iku demit joo demit dalijo sinambing ngulus dodo karo moco istighfar terus awa ee diwimulih iso iku wis cukup sakmono ceritoku jeki jimatres alaskung salam kangguanak warkop sablenglan tim jimat salam misteri washer panizang Rivers tak g kep ind easy cum Cerita ini dikirimkan oleh Kiki Lestari dari Rampal, Kota Malang Selamat malam, jimatres-jimatres semua Perkenalkan namaku Kiki Aku akan menceritakan pengalaman misteri yang kualami pada hari Minggu 9 Desember 2018 lalu Aku bekerja sebagai staff di sebuah instansi pendidikan yang ada di Kota Malang Dan saat itu aku tengah mendapatkan tugas untuk mengikuti kegiatan pameran pendidikan di Lumajang Tepat hari Minggu jam 5 sore aku bersama anggota tim berkumpul di kantor Dan mulai mempersiapkan keberangkatan menuju Lumajang Kebetulan tim berjumlah 7 orang Ada Pak Rofik sebagai ketua tim Tito sebagai perlengkapan Indah dan Oki sebagai tim promosi Dibantu oleh aku sendiri Serta terakhir Mas Eko sebagai pengemudi Gimana perlengkapan sudah siap semua ya? Peres Pak kita bisa berangkat sekarang Tak lama kemudian Kami mulai meninggalkan kantor dan bergerak menuju Lumajang Kami sengaja memilih jalur pasuruan karena sekarang sedang musim hujan Suasana pada minggu itu begitu rame Mungkin pada liburan jadi banyak orang rekreasi Pikirku begitu setelah sempat terjebak macet akhirnya kami tiba di kota Lumajang sekitar pukul 10 malam Aku bersama tim segera menuju lokasi pameran Di sana kami disambut oleh panitia dan mereka mempersilahkan kami untuk menata materi promosi di setan yang telah disediakan Kok Tumben tatarnya malam Iya Pak kami tadi sempat kena macet di Probolinggo Makanya agak malam Kira-kira 30 menit Semua perlengkapan promo sudah terpasang rapi di setan pameran Oke Kalau begitu kita cari makan malam dulu setelah itu baru ke hotel Putur Pak Rovig Pak Rovig segera menyelesaikan administrasi terkait pameran pendidikan kepada panitia Dan kami disuruh menunggu di mobil Berikutnya kami segera mencari rumah makan yang masih buka untuk makan malam Akhirnya kami mendapati warung lalapan khas lamongan dan sepakat untuk makan malam di sana Oh lihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 11 malam Warung tersebut tampak sepi dan hanya kami yang menjadi pembeli Setelah menyajikan hidangan ayam dan bebek goreng Tampak pemilik warung mulai mengemasi perlengkapan masak Sepertinya kami jadi pembeli terakhir di warung itu Aku makan dengan lahap begitu juga teman-teman yang lain Jam 12 kurang seperempat kami selesai makan dan segera menuju hotel Kami memutuskan untuk menginap di sebuah hotel yang terletak di daerah Sukodono Pertimbangan dari Pak Rovig hotel itu memiliki jarak terdekat dengan lokasi pameran Ya kira-kira sekitar 2 km Hotel itu memiliki jarak terdekat dengan lokasi pameran Ya kira-kira sekitar 2 km Terima kasih telah menonton Hotel itu berada persih di depan pemakaman umum Sekituas aku melihat hotel ini tampak baik-baik saja Bangunannya besar dengan cat berwarna putih Pak Rovig menuju meja resepsionis dan menanyakan kamar yang tersedia Petugas resepsionis menjelaskan Bahwa ada 3 kamar kosong yang berada di belakang hotel Tepatnya di lantai 2 Pak Rovig setuju untuk memboking kamar itu dan kami semua diantar oleh rumpoy menuju ke sana Kamar yang kutempati berada di posisi paling ujung Aku satu kamar dengan indah Kitu bersama Mas Eko dan Pak Rovig dengan Oki Kebetulan di pinggir kamar langsung terlihat rimbunya pohon bambu dan sungai Dari sini perasaanku merasa tidak enak Entah kenapa Setelah masuk ke dalam hotel aku merasa seperti ada yang mengawasi Terima kasih telah menonton! Indah aku mandi duluan ya Aku bergegas mengambil perlengkapan mandi dan menuju kamar mandi Iya mbak silahkan Sementara itu indah dengan asiknya bermain smartphone di tempat tidur Siapa ya? Suara ketukan itu terdengar semakin keras Indah segera ke arah pintu dan membukanya Loh kok gak ada siapa-siapa? Umam indah Dia tidak melihat satu orang pun di luar kamar Suasana sunyi sekui dan hanya terdengar suara jangkrik dari rimbunan bambu di samping kamar Indah menelpon Tito dan Oki untuk menanyakan apakah salah satu dari mereka mengetuk pintu kamar barusan Mereka semua merasa tidak mengetuk pintu kamar Apa room boy atau petugas hotel ya? Tapi ngapain sih mereka iseng ngetukin pintu kalau semua perlengkapan sudah diantar ke sini? Atau jangan-jangan Indah mulai berpikir aneh-aneh Bulu romanya mendadak merinding Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres Setelah selesai mandi aku melihat wajah indah seperti ketakutan Loh dah kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu? Itu mbak barusan ada yang ketuk-ketuk pintu kamar Tapi pas tak buka kok gak ada siapa-siapa? Ah mungkin teman-teman lagi pada iseng Enggak mbak Tadi Tito dan Oki habis tak telpon Katanya mereka gak ketuk pintu Mendengar penjelasan indah jadi ikut merinding Memang sedari awal aku sudah merasa ada perasaan tidak enak saat menutup kamar ini Aku berusaha untuk menenangkan indah Nah itu mbak Itu ada yang ketuk-ketuk lagi Aduh Coba biar pak lihat dulu Aku penasaran dan segera membuka pintu Benar saja Setelah kubuka tidak tampak seorang pun di luar Anehnya Aku mencium semerbak wangi bunga melati yang sangat menyengat Saat aku mengarahkan pandanganku ke arah rimbunan pohon bambu Aku berteriak histeris Tampak ada sosok makhluk tinggi besar Pindah segera menghubungi Tito dan Oki Tak berapa lama mereka datang Ada apa sih kok ribut banget Aku menceritakan kejadian yang baru saja kami alami Tito bergegas mengecek ke arah rimbunan pohon bambu dan makhluk mengerikan itu sudah tidak terlihat lagi Pak Rofik dan Mas Eko juga ikut menuju kamar kami Terima kasih telah menonton Ya sudah coba saya tanyakan dulu ke petugas resepsionisnya ya Pak Rofik segera menuju ke ruang resepsionis dan aku meminta Oki Tito dan Mas Eko menunggu di kamar sampai Pak Rofik kembali Setelah negosiasi dengan pihak resepsionis akhirnya aku dan Indah mendapatkan kamar yang berada di depan Kami bersyukur kamar kami yang ditempati tidak terjadi apa-apa walaupun demikian Aku masih terbayang dengan sosok menyeramkan di pohon bambu hingga akhirnya aku baru bisa beranjak istirahat tepat pukul 3 dini hari Keesokan paginya setelah sarapan kami langsung check out dari hotel dan bergegas menuju lokasi pameran Mas Eko juga sempat menceritakan bahwa semalam setelah aku dan Indah pindah kamar Dia sempat melihat salah satu kursi yang ada di dalam kamar bergerak-gerak sendiri Selain itu Mas Eko juga mendengar ada suara orang main air di dalam kamar mandi Padahal sebelumnya tidak ada siapa-siapa Sungguh kamar lantai dua di hotel itu terasa begitu angker Salam Cimatres, Salam Misteri Aw Tamanres, Salam Cimatres, Salam Cimatres, Salam Kami Satuan malam teman Tamanres, Salam Kami Salam Kami Salam Kami Tamanres, Salam Kami Terima kasih 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 Nasib Terima kasih 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 Anak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih